Intro Hi, welcome to How to Teach Your Child English Video Series Selamat datang di video series Bagaimana Anda Bisa Mengajarkan Anak Anda Bahasa Inggris Ya, pertama sekali mungkin perlu didefinisikan Anak itu umur berapa yang bisa Anda ajarkan bahasa Inggris Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Anda bisa mengajarkan anak Anda bahasa Inggris Itu sejak mereka baik Atau bahkan ada yang berpendapat sejak mereka dalam kandungan Ada juga yang berpendapat bahwa Well, biarkan saja anak itu hanya menguasai atau terpapar dengan satu bahasa Which is bahasa ibunya saja Sampai nanti dia umur, let's say misalnya 3 atau 4 tahun atau 5 tahun Terlepas dari perdebatan itu semua Saya termasuk yang menganggap bahwa Anda bisa mulai memperkenalkan bahasa Inggris Ke anak Anda sejak mereka berada di dalam kandungan So, di video kali ini Atau bahkan nanti di 25 video yang akan datang Anda akan belajar bagaimana Anda bisa mengajarkan anak Anda bahasa Inggris Sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan Nah, di antara 25 video itu 5 video pertama nanti saya akan bicara tentang Mungkin first things first-nya Hal-hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda mengajar Anak Anda bahasa Inggris misalnya mulai dari Metode yang digunakan, teknik belajarnya Seperti apa, rules atau aturannya dan lain-lain Nanti akan dibahas di 5 video Supaya tidak panjang-panjang videonya Dan nanti di 10 video berikutnya Anda akan saya berikan Atau Anda akan belajar Pilihan kosa kata Yang bisa Anda praktekkan Yang bisa Anda aplikasikan Menggunakan teknik atau metode Yang Anda pelajari di 5 video pertama Sedangkan 10 video berikutnya adalah Kumpulan permainan yang bisa Anda pilih Atau bisa Anda aplikasikan Yang bisa Anda kerjakan bersama anak Anda Dalam rangka belajar bahasa Inggris Nah, di video kali ini Saya akan secara spesifik Membicarakan tentang Apakah Anda Kalau misalnya ingin Anak Anda bisa bahasa Inggris Harus mengirim mereka ke sekolah Tertentu atau mungkin ke kursus tertentu Well, kalau Anda memiliki budget Atau biaya untuk itu Boleh-boleh saja Tapi, kalau misalnya Anda ingin Mengajarkan sendiri Anak Anda Anda juga bisa melakukannya Banyak yang bertanya ke saya Mr. Maulat Kalau misalnya saya tidak punya Kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni Atau yang sangat baik Apakah saya bisa mengajarkan Anak saya bahasa Inggris Jawabannya adalah Bisa Kenapa? Karena tujuannya Bukan agar anak Anda Bisa menggunakan bahasa Inggris Dengan baik dan benar Tapi tujuannya lebih Pertama Anda mengenalkan Bahasa Inggris itu ke anak Anda Dan yang kedua adalah You give them fluency Anda memberikan Atau membiasakan anak Anda Mendengar kata-kata Dalam bahasa Inggris Jadi, poinnya adalah Anda bisa mengajar Anda bisa mengajarkan Anak Anda bahasa Inggris Walaupun bahasa Inggris Anda Tidak terlalu baik Jadi, tidak masalah Kalau Anda masih memiliki Kekurangan Atau masih melakukan kesalahan Tidak apa-apa Karena nanti anak Anda Ketika mereka sudah sekolah Atau mereka beranjak dewasa Mereka akan belajar Di sekolahnya Dan mendapatkan materi Yang lebih baik Dan Perbedaannya adalah Kalau misalnya anak Anda Belajar bahasa Inggris Hanya dari sekolah saja Tanpa diperkenalkan Terlebih dahulu di rumah Lewat Anda Itu perbedaannya Sangat terlihat sekali Contohnya saya sendiri dulu Saya sudah dikenalkan Dua bahasa asing oleh orang tua saya Bahkan sebelum saya sekolah Yaitu bahasa Inggris Dan juga bahasa Arab Perbedaannya Ketika guru saya mengajarkan Bahasa Inggris misalnya Itu bukan sesuatu yang asing Buat saya Jadi, at least saya sudah tahu I, you, seed, see Itu saya sudah biasa Thank you Dan seterusnya Sudah terbiasa Jadi, apapun yang diajarkan Bagi saya itu Terasa Sangat mudah Jadi, itu saja untuk video kali ini Poinnya adalah Anda bisa mengajarkan Anak-anak bahasa Inggris Walaupun bahasa Inggris anda Mungkin tidak terlalu baik Karena tujuan utamanya adalah Anda mengenalkan bahasa Inggris Ke anak anda Dan Mereka bisa terbiasa dengan Bahasa Inggris Thank you for watching this video See you in the next one Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax